Intro Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas yang menerima lulusan SMP Sekolah Kedinasan adalah perguruan tinggi atau sekolah tinggi yang dikelola atau berada di bawah naungan kementerian, badan, lembaga pemerintah, di luar kementerian pendidikan dan kebudayaan, serta kementerian agama yang sebagian atau seluruh biayanya ditanggung oleh yang menaungi. Jadi selain perguruan tinggi negeri yang kita kenal seperti UI, ITB, UGM, Winsa, yang dulu namanya IAIN, dan lain-lain. Sekolah Ikatan Dinas adalah sekolah kedinasan yang menjamin pekerjaan pada alumni-nya. Setelah menyelesaikan pendidikan, alumni tersebut secara otomatis akan diangkat menjadi pegawai negeri, aparatur sipil negara, di kementerian, badan, lembaga yang menaungi. Jadi sekolah kedinasan belum tentu ada ikatan dinasnya, meski relatif murah biaya pendidikannya daripada perguruan tinggi negeri, dan sekolah kedinasan memiliki ilmu yang khusus yang terada di PTN. Untuk melihat semua sekolah kedinasan, prospek kerjanya, lokasi, website, dan kontaknya, silakan lihat video-video lain di channel ini. Jangan lupa ya, subscribe! Ada dua jalur sistem penerimaan sekolah ikatan dinas. Pertama, disatukan dan dikoordinasikan di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Kemenpan RB. Dan yang kedua, berdiri sendiri. Jadi di luar, yang disatukan dan dikoordinasikan di bawah Kemenpan RB itu ya, yakni yang di bawah Kementerian Pertahanan seperti Admil, AAL, AAU, dan di bawah Kepolisian Republik Indonesia, AKPOL. Maka sisanya secara keseluruhan di bawah Koordinasi Kemenpan RB. Kemenpan RB yang membawai Aparatur Sibul Negara ASN mengkoordinasi pendaftaran sekolah kedinasan. Ada delapan instansi yang seleksinya mengikuti koordinasi Kemenpan RB. Maka pendaftaran hanya melalui satu portal, yakni alamatnya bisa diakses di https.2.2xsscasn.bkn.go.id atau https.2.2xdikdin.bkn.go.id Sehingga dengan adanya satu portal ini, maka peserta tidak bisa nyabang atau daftar lebih daripada satu sekolah karena hanya bisa memilih satu sekolah. Untuk cara pendaftaran dan tahapan tesnya dapat dilihat di video-video lain di channel ini. Karena itu, jangan lupa subscribe ya channel ini untuk dapat informasi lain. Data video ini berdasarkan tahun penerimaan 2020 Sebagai referensi, dapat pula melihat penerimaan tahun 2019 karena tahun 2019 adalah saat sebelum pandemi. Tahun 2020 saat pandemi, beberapa sekolah kedinasan dan prodi tidak dibuka oleh pemerintah. Misal, prodi penerbang dan PKP di BPI Curug tidak dibuka. Selain itu, ada dua instansi yang juga tak membuka pendaftaran, yakni Sekolah Tinggi Akutansi Negara STAN milik Kementerian Keuangan dan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Yang tetap membuka ada enam instansi, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Badan Intelijen Negara, Badan Pusat Statistik, serta Badan Siber dan Sandi Negara, serta Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI. Bisa jadi tahun ini, tahun 2021, dan berikutnya, 2022, 2022, dan seterusnya, akan berbeda. Bisa bertambah, atau berkurang. Maka, rajin-rajin, cek di channel Youtube ini, ya, di Enerdu, karena kami selalu akan menginformasikan informasi yang terbaru, atau langsung bisa melihat website portalnya. Berikut daftar sekolah kedinasan yang memiliki jalur ikatan dinas tersebut. Satu, Kementerian Pertahanan, yakni ada tiga sekolah kedinasan, Akademi Militer untuk TNI Angkatan Darat, AAL untuk TNI Angkatan Laut, dan AAU untuk TNI Angkatan Udara. Dua, Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni Akademi Kepolisian. Tiga, Kementerian Dalam Negeri, yakni Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN. Empat, Kementerian Hukum dan HAM, yakni ada dua sekolah, yang pertama adalah Politeknik Ilmu Kepemasarakatan Poltekim, dan kedua adalah Politeknik Imigrasi Poltekim. Lima, Kementerian Keuangan, yakni Politeknik Keuangan Negara STAN, PKN STAN. Yang keenam, ada delapan belas sekolah di bawah Kementerian Perhubungan yang terbagi dari transportasi darat, laut, dan udara. Yang ketujuh adalah Badan Intelijen Negara, Sekolah Tinggi Intelijen Negara STIN. Yang kedelapan adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Di bawahnya, di bawahnya ada Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika STMK. Yang kesembilan adalah Badan Pusat Statistik. Di bawahnya ada Sekolah Politeknik Statistika STIS, Polstat STIS. Sepuluh, Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, yakni Politeknik Siber dan Sandi Negara. Tidak semua sekolah kedinasan tersebut dapat menerima lulusan SMK. Yang jelas mereka kebanyakan menerima lulusan SMA. Yakni jurusan IPA. Tapi, jangan kecil hati dulu. Karena kami telah menyeleksi semana-mana saja sekolah kedinasan yang juga bisa menerima lulusan SMK. Jadi, jangan kemana-mana ya. Silakan dengan cermat, simak, prodi dan peseratan SMK jurusan apa saja yang dapat diterima di sekolah kedinasan ini. Berikut sekolah kedinasan dengan jalur ikatan dinas yang siap menerima lulusan SMK. Satu, dari tiga sekolah kedinasan di Kementerian Pertahanan, yakni AKMIL, AAL, AAU, hanya satu sekolah yang kami lihat bisa menerima lulusan SMK, yakni Akademi Angkatan Udara, untuk lulusan menjadi perwira TNI Angkatan Udara. Alamat websitenya bisa diakses di https.2.aau.ac.id Alamat sekolah ada di Jalan Raya Sulu, Yogyakarta, Meriden, Cendang Tirto, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Sekolah ini dapat menerima ijasa SMA, MA jurusan IPA, dan SMK penerbangan jurusan Airframe, Powerplane, dan Avionics untuk pria dan wanita. Jadi hanya SMK jurusan ini yang bisa masuk sekolah kedinasan AAU. Yang kedua adalah sekolah di bawah Kementerian Perhubungan, yakni Politeknik Transportasi Darat Indonesia, STTD, PTDI, STTD, Bekasi. Websitenya dapat diakses di https.2 slash 2x www.ptdi.sttd.ac.id. Alamatnya di Jalan Raya 1, nomor 89, Cibuntu, Cibutung, Cibitung, Bekasi. Program studi yang bisa menerima lulusan SMK yang pertama adalah Transportasi Darat Sarjana Terapan, Dulu namanya adalah DMPA Transportasi Darat Menerima untuk lulusan SMA, MA, IPA Sederaja dan juga SMK Yakni jurusan Teknologi Konstruksi dan Properti Teknik Geomatika dan Geospasial Teknik Ketenagaan Listrikan Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Otomotif Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan Informasika Dan juga Teknik Telekomunikasi Berikutnya adalah D3 Management Transportasi Jalan MTJ Dulu namanya D3 Lalu Lintas Angkutan Jalan Ini juga bisa menerima SMK untuk jurusan Teknologi Konstruksi dan Properti Teknik Geomatika dan Geospasial Teknik Ketenagaan Listrikan Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Otomotif Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan Informatika Serta Teknik Telekomunikasi Berikutnya ada D3 Management Transportasi Per Kereta Apian Atau MTP Dulu namanya D3 Per Kereta Apian Siap untuk menerima SMK Jurusan Teknologi Konstruksi dan Properti Teknik Geomatika dan Geospasial Teknik Ketenagaan Listrikan Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Otomotif Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan Informatika Serta Teknik Telekomunikasi Yang ketiga Masih dibawah Kementerian Perhubungan ada Sekolah Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan PKTJ di Tegal Websitenya dapat diakses di https.2.2.pktj.aj.id Alamatnya di Jalan Semeru No.3 Tegal Prodi yang siap menerima lulusan SMK di bawah sekolah ini adalah D4 Rekayasa Sistem Transportasi Jalan RSTJ Siap menerima Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Komputer dan Informatika Kecuali Multimedia ya Teknik Ketenagaan Listrikan, Teknik Elektronika dan Teknik Teknologi Konstruksi dan Properti, Teknik Geomatika dan Geospasial Lalu ada D4 Teknologi Rekayasa Otomotif TRO Siap menerima SMK Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Komputer dan Informatika Kecuali Multimedia ya Teknik Ketenagaan Listrikan, Teknik Elektronika Lalu ada D3 Teknologi Otomotif TRO SMK Jurusan yang bisa Mendaftar adalah Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Komputer dan Informatika Kecuali Multimedia ya Teknik Ketenagaan Listrikan dan Teknik Elektronika Berikutnya adalah Politeknik Perkereta Apian Indonesia, PPI Madion Ini juga ada di bawah Kementerian Perhubungan Websitenya dapat diakses di https.2.2.2xapi.ac.id Alamannya adalah Jalan Tirta Raya, Kota Madion, Jawa Timur Program Studi yang bisa Menerima lulusan SMK adalah D3 Teknologi Bangunan dan Jalur Perkereta Apian TBJP SMK yang bisa Mendaftar adalah Jurusan Teknologi Konstruksi dan Properti Teknik Geomatika dan Geospasial Berikutnya adalah D3 Teknologi Elektro Perkereta Apian TEP Menerima lulusan dari SMK Jurusan Teknik Ketenagaan Listrikan Teknik Elektronika Teknik Komputer dan Informatika Teknik Telekomunikasi Teknik Instrumentasi Industri Lalu ada D3 Manajemen Transportasi Perkereta Apian MTP Persyaratannya adalah SMA, MA, IPA, Sederhajad Juga SMK Jurusan Teknologi Konstruksi dan Properti Teknik Ketenagaan Listrikan Teknik Mesin Teknik Industri Teknik Elektronika Teknik Telekomunikasi Teknik Komputer dan Informatika Teknik Instrumentasi Industri D3 Teknologi Mekanika Perkereta Apian TMP Juga siap menerima SMK Jurusan Teknik Otomotif Teknik Elektronika Teknik Mesin Teknik Ketenagaan Listrikan Serta Teknik Industri Kelima Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyebrangan Poltrans SDP Palembang Ini juga ada di bawah Kementerian Berhubungan Websitenya dapat diakses di Alamatnya adalah Jalan Sabar Jaya No. 116 Perajin Mariana, Palembang Program studi yang siap menerima lulisan SMK Ada D3 Studi Nautika Yakni SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Nautika Kapal Niaga Ada D3 Teknologi Nautika Siap menerima SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Teknika Kapal Niaga Jurusan Teknik Mesin Teknik Otomotif Teknik Elektronika Kecuali Teknik Audio Video Teknik Ketenagaan Listrikan Teknik Pendingin Dan Tata Udara Teknik Perkapalan Untuk Program Kealian Teknik Sintalasi Mermesinan Kapal Serta Teknik Instrumentasi Industri Berikutnya ada D3 Manajemen Transportasi Perairan Daratan NTPD Jurusan yang bisa masuk adalah SMK Jurusan Teknologi Konstruksi dan Properti Teknik Geomatika dan Spasial Teknik Ketenagaan Listrikan dan Teknik Mesin Teknik Otomotif Teknik Perkapalan Teknik Elektronika Teknik Komputer dan Informatika Teknik Telekomunikasi Pelayaran Kapal Ikan Pelayaran Kapal Niaga Dan Logistik Yang Keenam Politeknik Transportasi Darat Polterada di Bali Websitenya dapat diakses di https.2.2.www.polteradabali.ac.id Alamat kampusnya ada di Jalan Batu yang nomor 190 Batu Bulan Giyanyar Bali Apa saja yang bisa menerima SMK? Yang pertama ada D3 Manajemen Transportasi Jalan MTJ yakni SMK Teknologi Konstruksi dan Properti Teknik Geomatika dan Geospasial Teknik Ketenagaan Listrikan Teknik Mesin Teknik Otomotif Teknik Elektronika Teknik Komputer dan Informatika Serta Teknik Telekomunikasi Lalu ada D3 Teknologi Otomotif SMK yang bisa diterima adalah SMK Ketenagaan Listrikan Teknik Mesin Teknik Otomotif Teknik Elektronika Teknik Komputer dan Informatika Kecuali Multimedia Lalu ada D3 Manajemen Logistik M-Log Persyaratannya adalah SMA atau MA IPA dan IPS Derajat SMK Teknik Industri Teknik Ketenagaan Listrikan Teknik Mesin Teknik Otomotif Teknik Elektronika Teknik Komputer dan Informatika Amputansi dan Keuangan Yang Ketujuh Yang ini adalah Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Stip Jakarta Alamatnya bisa diakses Di web di internet adalah https.2.stipjakarta.ac.id Sedangkan kampusnya bisa didatangi di Jalan Marunda Makmur Cilincing Jakarta Utara Ada D4 Nautika Yang siap menerima jurusan Lulusan jurusan SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Nautika Kapal Niaga SMK Pelayaran Kapal Penangkap Ikan Jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan Ada D4 Teknik K Siap menerima SMA, MA, IPA, Sederhaja Juga SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Teknik Kapal Niaga SMK Jurusan Teknik Mesin Teknik Otomotif Teknik Elektronika Kecuali Teknik Audio Video Dan Instrumentasi Medik Teknik Ketenagaan Listrikan Teknik Pendingin dan Tata Udara Teknik Perkapalan Untuk Program Kealian Teknik Intalasi Permasinan Kapal Teknik Instrumentasi Industri SMK Pelayaran Kapal Penangkap Ikan Jurusan Teknik Kapal Penangkap Ikan Ada Berikutnya adalah D4 Kalp K-A-L-K Ketata Laksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuan Siap menerima SMK Pelayaran Kapal Niaga SMK Bidang Bisnis dan Pemasaran Manajemen Perkatoran Akutansi dan Keuangan Teknik Komputer dan Informatika Teknik Telekomunikasi Logistik SMK Pelayaran Kapal Penangkap Ikan Jurusan Nautika dan Teknik Kapal Penangkap Ikan Yang Kedelapan Politeknik Ilmu Pelayaran PIP Semarang Halamannya di Jalan Singosari No. 2A Semarang Sedangkan Websitenya bisa di lihat di Ada beberapa prodi yang bisa menerima SMK di sekolah ini Yang pertama adalah D4 Nautika Siap menerima SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Nautika Kapal Niaga Yang kedua ada D4 Teknika Siap menerima SMA atau MA IPAS Deraja Juga SMK Jurusan Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Teknika Kapal Niaga SMK Jurusan Teknik Mesin Teknik Otomotif Teknik Elektronika Kecuali Teknik Audio Video dan Instrumentasi Medik Teknik Ketenagahan Listrikan Teknik Pendingin dan Tata Udara Teknik Perkapalan untuk Program Kealian Teknik Intalasi Permesinan Kapal Teknik Instrumentasi Industri Serta Teknik Permesinan Kapal Yang ketiga ada D4 TALK Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan Yakni Untuk SMA, MA, IPA dan IPS Derajat Juga SMK Pelayaran Kapal Niaga SMK Bidang Bisnis dan Pemasaran Manajemen Perkantoran Akutansi dan Keuangan Teknik Komputer dan Informatika Teknik Telekomunikasi dan Logistik Yang kesembilan Masih Di Transportasi Laut Yakni Politeknik Ilmu Pelayaran PIP Makassar Alamat kampusnya bisa didatangi Di Jalan Tentara Pelajar Nomor 173 Makassar Website nyabat bisa dilihat di Http-T2 PIP Makassar Titik AC Tidik I Ada D4 Nautika Yakni untuk lulusan SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Nautika Kapal Niaga SMK Pelayaran Kapal Penangkap Ikan Jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan D4 Teknika Siap untuk SMK pelayaran kapal niaga jurusan teknika kapal niaga SMK jurusan teknik mesin, teknik otomotif, teknik elektronika Kecuali teknik audio video dan instrumentasi medik Kemudian ada teknik ketenaga listrikan, teknik pendingin dan tata udara Teknik perkapal untuk program kealian teknik instalasi permesinan kapal Teknik instrumentasi industri SMK pelayaran kapal penangkap ikan Jurusan teknika kapal penangkap ikan Berikutnya ada D4 KALK ketata laksanaan angkutan laut dan pelabuhan Selain dapat menerima lulusan SMA, MA, jurusan IPA dan IPS Sederajat juga bisa untuk SMK Yakni pelayaran kapal niaga, SMK bidang bisnis dan pemasaran Manajemen perkantoran, akutansi dan keuangan Teknik komputer dan informatika Teknik telekomunikasi, logistik, SMK pelayaran kapal penangkap ikan Jurusan nautika dan teknika kapal penangkap ikan Yang ke-10 masih di bawah transportasi laut Yakni yang ada di Surabaya Politeknik pelayaran Poltekpal Surabaya Alamannya di Jalan Gunung Anyar Belopar No. 1 Surabaya Dekat dengan Bandara Juanda Surabaya Sedang website-nya dapat dilihat di www.poltekpel-sby.ac.id Ada banyak program studi yang bisa menerima SMK di bawah Poltekpal Surabaya Yang pertama ada D-4 TR-OK Teknologi Rekayasa Operasi Kapal Yakni untuk SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan nautika kapal niaga SMK Pelayaran Kapal Penangkap Ikan Jurusan nautika kapal penangkap ikan Yang kedua ada D-4 TRPK Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal Yakni untuk SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Teknika Kapal Niaga SMK Jurusan Teknik Mesin Teknik Automotif Teknik Elektronika Kecuali Teknik Audio Video dan Instrumentasi Medik Teknik Ketenagahan Listrikan Teknik Pendingin dan Tata Udara Teknik Perkapalan untuk Program Kealian Teknik Instalasi Permesinan Kapal Teknik Instrumentasi Industri SMK Pelayaran Kapal Penangkap Ikan Jurusan Teknika Kapal Penangkap Ikan Ada D-4 TRI CKA TRI Teknologi Rekayasa Kelistrikan Kapal Selain SMA, MA, IPA, Seraja juga Siap menerima lulusan SMK jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika Kecuali Teknik Audio Video dan Instrumentasi Medik Teknik Ketenagahan Listrikan, Teknik Komputer dan Informatika Kecuali Multimedia dan Teknik Perkapalan Untuk Program Kealian Teknik Kelistrikan Kapal Selanjutnya ada D-4 Transportasi Laut Siap juga untuk SMK Pelayaran Kapal Niaga SMK Bisnis dan Pemasaran Manajemen Perkantoran, Akutansi dan Keuangan Teknik Komputer dan Informatika Teknik Telekomunikasi Logistik SMK Pelayaran Kapal Penangkap Ikan Jurusan Nautika dan Teknik Kapal Penangkap Ikan D-3 Nautika Ini juga siap untuk menerima SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Nautika Kapal Niaga SMK Pelayaran Kapal Penangkap Ikan Jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan Masih ada lagi D-3 Teknik K Selain SMA dan MA IPA Sederacat juga Siap untuk SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Teknik Kapal Niaga Jurusan Teknik Mesin Teknik Otomotif Teknik Elektronika Kecuali Teknik Audio Video Teknik Ketenaga Listrikan Teknik Pendingin dan Tata Udara Teknik Perkapalan Untuk Program Kealian Teknik Instalasi Permesinan Kapal Teknik Instrumentasi Industri SMK Pelayaran Kapal Penangkap Ikan Jurusan Teknik Kapal Penangkap Ikan Lalu ada D-3 Elektro Pelayaran Ya, ternyata memang Di bawah Poltek Pol Surabaya Banyak sekali program studi Yang bisa menerima SMK Yakni siap untuk menerima lulusan SMK Jurusan Teknik Mesin Teknik Otomotif Teknik Elektronika Kecuali Teknik Audio Video Teknik Ketanaga Listrikan Teknik Komputer dan Informatika Kecuali Multimedia dan Teknik Perkapalan Untuk Program Kealian Teknik Kelistrikan Kapal Yang ke-11 Bagi yang tinggal di Pulau Sumatera Bisa mendaftar di sini Ya, ini Politeknik Pelayaran Poltekpel Sumatera Barat Alamat kampusnya di Jalan Seh Burhanudin No. 1 Tiram Ulakan Tapakis Kebupaten Padang Pariaman Sumatera Barat Sedang websitenya ada di http.2.2.2.www.poltekpel.ac.id Ada D3 Studi Nautica Yakni, selain SMA, MA, IPAS, Terajat SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Nautica Kapal Niaga Bisa Mendaftar Untuk D3 Teknologi Nautica SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Teknik Kapal Niaga Bisa pulang mendaftar Selain itu, bisa Jurusan Teknik Mesin Teknik Otomotif Teknik Elektronika Kecuali Teknik Audi Video Teknik Ketenagaan Listrika Teknik Pendingin Dan Tata Udara Teknik Perkapalan Untuk Program Keahlian Teknik Instalasi Permesinan Kapal Teknik Instrumentasi Industri Ada D4 Transportasi Laut Selain SMK SMA, MA, IPA, dan IPS Derajat Yang SMK Bisa Pelayaran Kapal Niaga SMK Bidang Bisnis Dan Pemasaran Manajemen Perkantoran Akutansi Dan Keuangan Teknik Komputer Dan Informatika Teknik Telekomunikasi Dan Logis Yang Kedua Belas Masih Di Transportasi Laut Politeknik Pelayaran Poltek Pel Malahayati Di Aceh Alamat Websitenya Dapat Dicek di Http T.2 Slash 2X Www T.Poltek Pel Aceh T.A.C.T.I.D Alamat Kampusnya Di Jalan Laksamana KM19 No.12 Gempong Durun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Ada D3 Studi Nautika SMK-nya yang bisa mendaftar adalah Pelayaran Kapal Miaga Jurusan Nautika Kapal Miaga Kapal Miaga SMK Pelayaran Kapal Penangkap Ikan Jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan Wah, yang ini banyak sekali Jurusan di SMK yang bisa mendaftar Yaitu untuk D3 Permesinan Kapal Ya, ini jurusan Pelayaran Kapal Miaga Jurusan Teknika Kapal Miaga SMK Jurusan Teknik Mesin Teknik Otomotif Teknik Elektronika Kecuali Teknik Audio Video dan Instrumentasi Medik Teknik Ketenagaan Listrikan Teknik Pendingin dan Tata Udara Teknik Perkapal untuk Program Kealian Teknik Instalasi Permesinan Kapal Teknik Instrumentasi Industri Teknik Permesinan Kapal SMK Pelayaran Kapal Penangkap Ikan Jurusan Teknik Kapal Penangkap Ikan Lalu ada SMK Jurusan Teknik Pendingin dan Tata Udara Berikutnya ada D3 Sistem Kelistrikan Kapal Yakni untuk SMK Jurusan Mesin Teknik Otomotif Teknik Elektronika Kecuali Teknik Audio Video dan Instrumentasi Medik Teknik Ketenagaan Listrikan Teknik Komputer dan Informatika Kecuali Multimedia Teknik Perkapal untuk Program Kealian Teknik Kelistrikan Kapal Juga SMK Jurusan Teknik Pendingin dan Tata Udara Berikutnya yang di Pulau Jawa Masih untuk transportasi laut Ada Politeknik Pelayaran Poltek Polo Banten Kampusnya ada di Tangerang Yakni di Jalan Raya Karang Serang Nomor 1 Kecamatan Sukadiri Websitenya ada di https.2.poltekpol-banten.ac.id Ada D3 Studi Nautika Untuk SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Nautika Kapal Niaga SMK Pelayaran Kapal Penangkap Ikan Jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan Ada D3 Permesinan Kapal Untuk SMK Pelayaran Kapal Niaga Jurusan Teknik Kapal Niaga Jurusan Teknik Mesin Teknik Otomotif Teknik Elektronika Kecuali Teknik Audio Video Teknik Ketenagaan Listrikan Teknik Pendingin dan Tata Udara Teknik Perkapalan Untuk Program Kealian Teknik Instalasi Permesinan Kapal Teknik Instrumentasi Industri SMK Pelayaran Kapal Penangkap Ikan Jurusan Teknik Kapal Penangkap Ikan Ada D3 Manajemen Transportasi Laut Yakni untuk SMK Pelayaran Kapal Niaga SMK Bidang Bisnis dan Pemasaran Manajemen Perkantoran Akutansi dan Keuangan Teknik Komputer dan Informatika Teknik Telekomunikasi Logistik SMK Pelayaran Kapal Penangkap Ikan Jurusan Nautika dan Teknik Kapal Penangkap Ikan Berikutnya adalah untuk Transportasi Udara kita mulai dari sekolah yang paling lama di Transportasi Udara yakni Politeknik Penerbangan Indonesia BBI Curug alamat websitenya adalah http.stt2.2.2.bbi.curug.ac.id alamatnya ada di Jalan Raya BLP STPI Curug Tangra di dalam kampus ini juga ada bandaranya ada beberapa program studi tidak hanya ada beberapa tapi banyak ya yang bisa menerima lulusan jurusan SMK yakni SMK jurusan Teknik Ketenagaan Listrikan Teknik Mesin Teknologi Pesawat Udara Teknik Otomotif Teknik Elektronika Teknik Komputer dan Informatika kecuali Multimedia Teknik Telekomunikasi Teknik Penerbangan ini untuk D4 Teknik Pesawat Udara TPU ada D4 TNU Teknik Navigasi Ke Udara persyaratannya adalah SMA atau MA untuk IPA Sederajat SMK Jurusan Teknik Ketenagaan Listrikan Teknik Mesin Teknologi Pesawat Udara Teknik Otomotif Teknik Elektronika Teknik Komputer dan Informatika kecuali Multimedia Teknik Telekomunikasi serta Teknik Penerbangan D4 TLB Teknik Listrik Bandara siap untuk SMK Jurusan Teknik Ketenagaan Listrikan Teknik Mesin Teknologi Pesawat Udara Teknik Otomotif Teknik Elektronika Teknik Komputer dan Informatika kecuali Multimedia Teknik Telekomunikasi dan Teknik Penerbangan Berikutnya D4 LLU yakni adalah Lalu Lintas Udara untuk SMK Jurusan Teknik Ketenagaan Listrikan Teknik Mesin Teknologi Pesawat Udara Teknik Otomotif Teknik Elektronika Teknik Komputer dan Informatika kecuali Multimedia Teknik Elektronika Telekomunikasi serta Teknik Penerbangan D3 TMB Teknik Mekanikal Bandar Udara Persyaratan yaitu SMK Jurusan Teknik Ketenagaan Listrikan Teknik Mesin Teknologi Pesawat Udara Teknik Otomotif Teknik Elektronika Teknik Komputer dan Informatika kecuali Multimedia Teknik Telekomunikasi dan Teknik Penerbangan Berikutnya ada D3 TBL yakni Singkatan dari Teknik Bangunan dan Langiransan Untuk SMK Jurusan Teknik Ketenagaan Listrikan Teknik Mesin Teknologi Pesawat Udara Teknik Otomotif Teknik Elektronika Teknik Komputer dan Informatika kecuali Multimedia Teknik Telekomunikasi Teknologi Konstruksi dan Property kecuali Bisnis Konstruksi dan Property Lalu ada D3 OBU yakni Operasi Bandar Udara Selain SMA dan IPA Selain SMA dan MA untuk IPA dan IPS sederhajat juga SMK Jurusan Teknik Ketenagaan Listrikan Teknik Mesin Teknologi Pesawat Udara Teknik Otomotif Teknik Elektronika Teknik Komputer dan Informatika Teknik Telekomunikasi Bisnis dan Pemasaran Manajemen Perhotalan Angkutansi dan Keuangan Berikutnya yang ada di Surabaya yakni Politeknik Penerbangan Poltec Bank Surabaya Alamat kampusnya di Jalan Jemur Andayani 1 No. 73 Wonocolo, Surabaya Alamat website di www.https.2 slash 2x Poltec Bank SBY titik ac titik ada D3 TLB Teknik Listrik Bandara SMK yang bisa mendaftar adalah jurusan Teknik Ketenaga Listrikan Teknik Mesin Teknologi Besat Udara Teknik Otomotif Teknik Elektronika Teknik Komputer dan Informatika Kecuali Multimedia Teknik Telekomunikasi dan Teknik Penerbangan Berikutnya ada D3MTU Manajemen Transportasi Udara ada jurusan Teknik Ketenaga Listrikan Teknik Mesin Teknik Otomotif Teknik Elektronika Teknik Komputer dan Informatika Teknik Penerbangan yang dipersilakan bisa mendaftar di D3MTU ini untuk SMK jurusan Teknik Ketenaga Listrikan Teknik Mesin Teknologi Besat Udara Teknik Otomotif Teknik Elektronika Teknik Komputer dan Informatika Teknik Telekomunikasi Bisnis dan Pemasaran Manajemen Perhotelan Akutasi dan Keuangan dipersilakan bisa mendaftar di D3KP Komunikasi Penerbangan Lalu ada D3TNU Teknik Navigasi Udara SMK yang bisa mendaftar ada jurusan Teknik Ketenaga Listrikan Teknik Mesin Teknologi Besat Udara Teknik Otomotif Teknik Elektronika Teknik Komputer dan Informatika Kecuali Multimedia Teknik Telekomunikasi dan Teknik Penerbangan Yang ke-16 Yang ini di Pulau Sulawesi ada Politeknik Penerbangan Poltengbang Makassar Alamat website di http stt2 slash 2x atkp-makassar acid Poltengbang Alamat kampus ada di Jalan Solodong Untia Biring Kanaya Kota Makassar Sulawesi Selatan Ada D3 TBU Teknologi Bandar Udara yang bisa mendaftar selain SMA dan MA Kepas Derajat SMK Jurusan Teknik Ketenaga Listrikan dipersilakan lalu juga boleh teknik mesin teknologi besat udara teknik otomotif teknik elektronika teknik komputer dan informatika Kecuali Multimedia teknik telekomunikasi dan teknik penerbangan ada D3 TNU Teknologi Navikasi Udara SMK Jurusan Teknik Ketenaga Listrikan dipersilakan mendaftar selain itu juga boleh teknik mesin teknologi besat udara teknik otomotif teknik elektronika teknik komputer dan informatika kecuali Multimedia teknik telekomunikasi dan teknik penerbangan ada D3 TPPU Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara Selain SMA dan MA IPAS Derajat SMK Jurusan Teknik Ketenagaan Gali Listrikan diperbolehkan mendaftar Selain itu teknik mesin teknologi besat udara teknik otomotif teknik elektronika teknik komputer dan informatika kecuali Multimedia teknik telekomunikasi teknik penerbangan juga diperbolehkan Ada D3 MLLU manajemen lalu lintas udara yang boleh mendaftar selain SMA MA IPA IPS Derajat juga SMK Jurusan Teknik Ketenagaan Ketenagaan Listrikan Teknik Mesin Teknologi Pesawat Udara Teknik Otomotif Teknik Elektronika Teknik Komputer dan Informatika kecuali Multimedia Teknik Telekomunikasi Teknik Penderbangan Berikutnya masih di transportasi udara Kali ini di Pulau Sumatera yakni tepatnya di Kota Medan ada Politeknik Penerbangan Poltek Bank Medan alamat website di www.poltekbankmedan.aj.id alamat kampus di Jalan Penerbangan nomor 85 KM 8,5 Jamin Ginting Padang Bulang Medan ada D3 TNU Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara yang bisa mendaftar SMK Jurusan Teknik Ketenagaan Listrikan Teknik Mesin Teknologi Pesawat Udara Teknik Otomotif Teknik Elektronika Teknik Komputer dan Informatika kecuali Multimedia Teknik Telekomunikasi dan Teknik Penerbangan Lalu Lalu ada ada D3 TPPU Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara yakni untuk Jurusan Teknik Ketenagaan Listrikan Teknik Mesin Teknologi Pesawat Udara Teknik Otomotif Teknik Elektronika Teknik Komputer dan Informatika kecuali Multimedia Teknik Telekomunikasi dan Teknik Penerbangan Ada D3 TLB Teknik Listrik Bandar Udara untuk SMK Jurusan Teknik Ketenagaan Listrikan Teknik Mesin Teknologi Pesawat Udara Teknik Otomotif Teknik Elektronika Teknik Komputer dan Informatika kecuali Multimedia Teknik Telekomunikasi dan Teknik Penerbangan Masih di Transportasi Udara juga masih di Pulau Sumatera kali ini di Kota Palembang ada Politeknik Penerbangan Poltec Bank Palembang Alamat kampusnya di Jalan Ades Ucipto Talang Betubur Palembang Sedang Alamat kampus online di http.2 slash www.poltecbank.plg.aj.tv Ada D4 TRBU Teknologi Rekayasa Bandar Udara Siap untuk SMK jurusan Teknik Ketenagaan Listrikan Teknik Mesin Teknologi Pesawat Udara Teknik Otomotif Teknik Elektronika Teknik Komputer dan Informatika kecuali Multimedia Teknik Telekomunikasi Teknik Teknologi Konstruksi dan Properti kecuali Bisnis Konstruksi dan Properti Ada D3 MBU Manajemen Bandar Udara SMA SMA MA IPA IPS Sederajat untuk Persyaratan Pendaftar juga bisa SMK jurusan Teknik Ketenagaan Listrikan Teknik Mesin Teknologi Pesawat Udara Teknik Otomotif Teknik Elektronika Teknik Komputer dan Informatika kecuali Multimedia Teknik Telekomunikasi Bisnis dan Pemasaran Manajemen Perhotelan Akutansi dan Keuangan Berikutnya ada D3 PPKP Penyelamatan dan Pemadang Kebakaran Penerbangan Ini untuk SMK Keteknikan Elektro Mesin Otomotif atau LESTE Sekarang meloncat ke pulau paling timur dari Indonesia yakni di pulau Papua Kali ini ada di kota Jayapura ada Politeknik Penerbangan Politeknik Jayapura alamat websit di HTTPS Politeknik Bank Jayapura titik ac titid kampusnya ada di Jalan Kayu Batu nomor 6 Jayapura ada D3 MLLU manajemen lalu lintas udara untuk SMK jurusan teknik ketenaga listrika teknik mesin teknik pesawat udara teknik otomotif teknik elektronika teknik komputer dan informatika kecuali multimedia teknik telekomunikasi dan teknik penerbangan berikutnya ada D3 TLB teknik listrik bandara untuk SMK jurusan teknik ketenaga listrikan teknik mesin teknologi pesawat udara teknik otomotif teknik elektronika teknik komputer dan informatika kecuali multimedia teknik telekomunikasi dan teknik penerbangan sekarang berlanjut ke lembaga kalau tadi adalah kementerian yang terakhir tadi adalah kementerian perhubungan sekarang masuk ke lembaga yang memiliki sekolah kedinasan yang pertama ada sekolah tinggi intelijen negara STEAM alamannya adalah di sumur batu babakan madan bogor alamat website di https 2 slash 2x setin titik ac titik untuk mengikuti seleksi setin ini terdapat persyaratan umum dan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon pelamar untuk persyaratan akademik harus memenuhi syarat pendidikan minimal SMK SMA SMK atau MA dan tidak boleh yang lulusan paket C jadi SMK disini semua jurusan boleh yang ke 21 sekolah tinggi meteorologi klimatologi dan biofisika STMKG alamat kampus di jalan perhubungan 1 nomor 5 pondok betun bintaro kecamatan pondok aren kota tangrang selatan banten websitenya ada di https 2 slash 2 kali stmkg titik ac titik untuk persyaratan akademik yang pertama lulus atau akan lulus SMA madrasa alia MA jurusan IPA atau SMK dengan kompetensi kealian teknik elektronika industri teknik mekan elektronika teknik jaringan akses teknik transmisi telekomunikasi rekayasa perangkat lunak teknik komputer dan jaringan b lulus atau akan lulus SMK dengan kompetensi kealian pada butir A tersebut hanya dapat mendatar untuk jurusan instrumentasi meteorologi klimatologi dan geofisika MKG kompetensi kealian selain pada butir A tersebut tidak dapat diterima jadi tolong diperhatikan ya jurusan apa saja SMK yang hanya diterima di ST MKG ini 22 Politeknik Statistika STIS Polstat STIS Jakarta alamatnya adalah di 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 http STT2 soj dua kali STIS ACID kampusnya ada di Jalan Uto Iskandar Dika Dinata nomor 64 C C C 14 RT 1 RW 4 Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur Daerah Khusus Ibokota Jakar Persyaratannya adalah lulusan SMA atau MA Peminatan IPA atau IPS semua program studi dan SMK atau MAK untuk Peminatan Teknik Komputer dan Informatika Khusus untuk Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma 4 23 Politeknik Siber dan Sandi Negara Pol Pek SSN di Bogor Jawa Barat Alamatnya lengkapnya di Jalan Raya H Usa Desa Putat Nutup Ciseng Bogor Jawa Barat Alamat Website dapat diakses di HTTPS 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 6 Persyaratannya adalah Siswa Kelas 12 atau Lulusan SMA Jurusan IPA Madrasa Alia Jurusan IPA atau SMK Teknik Elektronika Industri atau SMK Teknik Teknik Informatika Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi Rekayasa Perangkat Lunak Teknik Komputer dan Jaringan Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi Juga Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi Penutup Akhirnya Setelah kami sebutkan Sekolah Kedinasan yang bisa terima SMK Berarti sudah selesai Demikianlah 22 Sekolah Kedinasan yang memiliki Jalur Ikatan Dinas yang siap menerima lulusan SMK Mereka yang lulus dari 22 sekolah kedinasan ini siap menjadi pegawai negeri Saksikan video sekolah kedinasan di channel ini karena itu jangan lupa untuk subscribe agar mendapat informasi terbaru dan juga saksikan video-video lain yang terkait dengan sekolah kedinasan Terima kasih atas kedarin kehadirannya dan terima kasih pula sudah menyaksikan video kami Terima kasih